Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Pemirsa pengelolaan sistem komunikasi publik yang dilakukan pemerintah tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan nasional Salah satu tugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan amanat IMPRES yakni melakukan pengelolaan komunikasi publik Lalu bagaimana sistem komunikasi publik yang ada pada saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Hashim Kautama Assalamualaikum, selamat sore Pak Hashim Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Selamat sore, bagaimana kabarnya di hari ini Pak? Alhamdulillah, luar biasa Luar biasa Pak Hashim, mengenai komunikasi publik Bagaimana kemudian efektivitas dan juga efisiensi sistem komunikasi publik yang ada pada saat ini dan apa saja kiranya hambatan? Sistem komunikasi publik nasional yang saat ini memang pada hari ini dibahas dalam forum yang melibatkan para akademisi, masyarakat, kementerian, lembaga, dan pemda dan ini saat ini memang ada hal-hal yang masih harus kita tingkatkan dalam rangka membuka ruang-ruang yang harus diisi supaya efektivitas dari komunikasi publik ini bisa meningkat dan apalagi tantangan saat ini di mana era digital luar biasa sekali dan juga banyak permasalahan yang masih harus ditangani Namun mikir, dalam saat ini komunikasi publik kita usahakan terus bisa berlangsung dengan baik contohnya kemarin pada saat perhelatan G20 di Bali dan hambatan-hambatannya apa saja ya kita di internal pemerintahan sendiri masih ada beberapa hambatan terkait dengan kelembagaan di mana ada kalau di pemerintah daerah itu ada Dinas Kominfo yang memang baru berdiri dan mereka ini masih pada tahapan awal untuk melaksanakan tugas dalam komunikasi publik dan di situ juga di beberapa kementerian lembaga dan pemerintah daerah juga ada permasalahan ekosektoral sehingga komunikasi publik ini masih dilakukan secara silo-silo secara masing-masing secara sendiri Yang berikutnya terkait dengan hambatan SDM Kita tahu di ASN ada jabatan fungsional peranata humas sebagai sumber daya manusia dalam komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat dan ini pada saat ini pembinaan dari peranata humas ini ya kita terus tingkatkan dengan pola-pola yang lebih baik pembinaan secara menggunakan platform digital dan juga mendorong sertifikasi dari kompetensi peranata humas di Indonesia Berikutnya lagi terkait dengan yang saat ini kita bahas pada siang ini yaitu terkait dengan payung hukum di mana payung hukum dari kebijakan komunikasi publik nasional ini masih perlu dibuat payung hukum yang sifatnya menyeluruh Jadi yang ada sekarang baru instruksi presiden ya terkait nomor 5 nomor instruksi presiden tahun 2019 dan 2015 itu masih menyangkut terkait bagaimana efektivitas dari penyelenggaran komunikasi publik yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kominfo Nah itu sudah bagus pada saat ini sudah dapat mengkoordinasikan tetapi masih ada ruang-ruang tadi yang perlu diperbaiki dan juga bagaimana juga mengundang partisipasi publik supaya lebih tinggi lagi Demikian Mbak Melkis Baik, masih perlu banyak ruang yang diperbaiki dan terus ditingkatkan dan tentunya komunikasi publik yang efektif ini juga akan menjamin informasi dan capaian membangun informasi terdesiminasi dengan baik begitu ya Pak ya Dan Pak Hashim ini masih mengenai komunikasi publik seperti apa strategi atau rancangan pengaturan sistem komunikasi publik nasional yang digunakan oleh Kementerian Kominfo ini untuk mengatasi hambatan yang telah disebutkan sebelumnya Ya, sistem perancangan komunikasi publik nasional kita mengatur dari sisi kebicaraan tadi ya pada saat ini, pada tahun ini kita menyusun naskah urgensi komunikasi publik itu sehingga kita mendapatkan maskan dari terutama dari para akademisi ya sejauh mana kita dapat mengatur kebijakan nasional secara komprehensif dan pada tahun depan kita lanjutkan dengan menyusun peraturan presiden ya agar kita tahu bahwa komunikasi publik atau layanan publik yang sudah disediakan oleh pemerintah yang saat ini mungkin kurang tersosialisasi kurang terinformasikan kepada masyarakat ya sehingga masyarakat tidak tahu Nah, itu kita nanti jembatani dengan progresi ini sehingga layanan publik tadi bisa terdelivered ya bisa tersampaikan kepada masyarakat sehingga kita berharap bahwa masyarakat dapat menggunakan layanan publik itu dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan ini Nah, dengan demikian antara layanan publik yang tersedia seperti untuk permohon informasi dan lainnya juga dapat digunakan oleh masyarakat sehingga ketemu antara penyediaan kebutuhan masyarakat dan juga partisipasi masyarakat tadi demikian Baik, infrasi ini diharapkan sampai kepada masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan juga ini bertemu antara penyediaan kebutuhan dan juga kebutuhan dari masyarakat Penyelenggara komunikasi publik ini tentu sangat krusial begitu Pak Hashim Seberapa besar memangnya kontribusi sistem komunikasi publik terhadap pembangunan nasional? Kontribusi ya, seberapa jauh kontribusinya ini sangat-sangat besar dalam proses pembangunan nasional ini karena pada sisi outcome dari komunikasi publik yang baik antara pemerintah dan masyarakat itu akan meningkatkan trust atau kepercayaan publik kepada pemerintah sehingga kepercayaan publik ini tentunya akan menjaga stabilitas nasional dalam rangka pembangunan ini keberlanjutan pembangunan nasional dan tidak hanya itu tetapi pembangunan nasional ini sangat berkualitas karena melibatkan partisipasi publik semakin tinggi partisipasi publik semakin baik jadi dengan trust, dengan kepercayaan masyarakat dapat menjamin keberlangsungan pembangunan nasional ini demikian baik, menjaga stabilitas nasional kemudian juga keberlanjutan dari pembangunan nasional kemudian seperti apa Pak Hasyim rancangan pengaturan sistem komunikasi publik publik nasional ini dari Kominfo seperti apa? ya, rancangan yang ada ini kita memang melibatkan apa yang membuat arsitektur dari sistem komunikasi publik nasional tadi ya, arsitektur ini melibatkan apakah nanti komunikasi itu akan secara langsung ya dari pemerintah kepada masyarakat dan juga yang kedua adalah bagaimana nanti komunikasi yang melibatkan kemitraan dengan masyarakat yaitu komunikasi yang tidak langsung jadi kita juga berupaya untuk memberdayakan masyarakat dengan terlibat dalam proses komunikasi nasional ini demikian baik, kemudian siapa saja pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem komunikasi publik untuk terus berkembang dan juga ini sampai kepada masyarakat siapa saja yang terlibat ya, stakeholder yang memanggu kepentingan dalam komunikasi nasional ini yang tadi yang langsung itu tentunya adalah penyelenggara negara ini ya karena ini dalam propres maka yang diatur oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang terlibat dalam proses komunikasi terutama dalam memenuhi hak-hak masyarakat terhadap informasi dan melakukan komunikasi publik kepada masyarakat itu dari sisi penyedia itu dari sisi pemerintah dan sisi masyarakat pasti terlibat ya karena memang mereka nantinya boleh memohon informasi boleh partisipasi dalam rakam menyalurkan aspirasi pendapat seperti itu itu yang komunikasi secara langsung nah, apabila kita melakukan komunikasi publik secara tidak langsung maka kita melalui mediator-mediator seperti media ya sekarang ini media sangat banyak ya ada media masyarakat, media elektronik media sosial terutama ya yang saat ini terus naik proporsinya dan juga kita melibatkan juga dalam proses kemitraan jadi banyak sekali kemitraan-kemitraan dengan masyarakat ya Kementerian Komifo juga membentuk komunitas masyarakat ya agar memang stakeholder masyarakat sendiri ya bisa terlibat ya berpartisipasi juga dalam proses diseminasi informasi ataupun komunikasi publik nasional ini demikian kemudian Pak Hashim seberapa penting sebenarnya peningkatan kapabilitas sistem komunikasi publik yang ada pada saat ini ya peningkatan kapabilitas ini sangat penting ya dimana peningkatan kapabilitas dari komunikasi publik nasional ini akan juga meningkatkan kelancaran dari proses diseminasi memperbesar partisipasi publik sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tercapai yaitu trust dan kepercayaan masyarakat tadi sehingga kapabilitas ini juga akan mempengaruhi kualitas dari proses pembangunan ya kualitas dari keberlanjutan proses pembangunan di Indonesia demikian baik tersampaikan informasi ini juga akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional dan tidak terkecuali juga bagi masyarakat di daerah 3T Pak Hashim bagaimana kemudian komunikasi publik yang dilakukan atau yang disampaikan kepada masyarakat yang ada di daerah 3T apakah memerlukan treatment khusus begitu? ya betul jadi komunikasi publik ini tidak hanya berada di daerah-daerah yang perkotaan yang dimana akses internet mudah komunikasi publik partisipasi juga mudah tapi Kementerian Komifu juga sangat perhatian kepada daerah-daerah 3T seperti komunikasi secara langsung Kementerian Komifu menyediakan pembangunan BTS secara khusus pembangunan BTS untuk 4G untuk seluler itu daerah-daerah tertinggal daerah 3T yang didanai langsung dari ABBN nah itu merupakan komunikasi sehingga masyarakat mendapatkan akses internet komunikasi yang secara langsung juga dilakukan secara tetap muka dengan adanya penyuluh informasi publik jadi kami memiliki 500 lebih komunikasi penyuluh informasi publik yang menyampaikan langsung kepada masyarakat secara tetap muka di daerah 3T jadi mereka yang kesulitan akses internet kami menyediakan penyuluh-penyuluh yang menyampaikan apa saja program-program merentah capaian-capaian merentah kepada masyarakat jadi terapi khusus atau kemitraan khusus dengan PIP ini penyuluh informasi publik dalam rangka untuk pemerataan komunikasi publik nasional sehingga tadi peningkatan kapabilitas juga didorong dengan memeratakan komunikasi publik di daerah 3T tadi demikian baik komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dalam hal ini yalah Kementerian Kominfo melakukan komunikasi publik yang strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga nantinya interaksi antara pemerintah dan juga masyarakat ataupun sebaliknya ini dapat terselenggara dengan harmonis terima kasih banyak Pak Hashim Gautama telah bergabung bersama kami pada hari ini dengan tema rancangan pengaturan sistem komunikasi publik nasional terima kasih banyak Pak salam sehat selalu terima kasih sampai ketemu ya Pak Bersa kami akan hadir dengan beragam informasi lainnya tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya